Hey Teman-teman, kali ini mode serius Dengarkan baik-baik Kenapa Magnus Kersen bisa kalah pada saat melawan Andreu E. Sipenko Pembukaan Sicilian Nadov terjadi di papan Saya akan menganalisis jalannya pertandingan langkah demi langkah Apa yang dilakukan oleh Andreu sehingga Magnus Kersen bisa tumbang Untuk itu teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS Welcome Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Ucapan terima kasih dari kalian untuk channel ini Selamat menjaksikan Di sini Andreu Sipenko memegang buah putih Dan memulai dengan pion E4 Magnus Kersen, pion C5 Pertahanan Sicilia terjadi di papan Next, putih kuda F3 Dan hitam pion D6 Bagaimana langkah Andreu telah menaikkan pion D4 mengajak bertukaran Dan ini masih langkah rumusan teman-teman yang dilakukan oleh kedua pemain Hingga pada saat hitam kuda F6 Mengancam pion Dan pion dilindungi oleh kuda C3 Lagi-lagi, setelah pion A1 langkah Terjadilah Sicilia Nadov di papan Langkah berikutnya Putih banyak Dengan rumusan yang telah terjadi Bisa melakukan gajah putih Ataupun gajah hitam Tapi disini, Andreu Sipenko menaikkan gajah ke E2 Sama hal yang dilakukan oleh hitam Dengan kondisi rumusan yang telah terjadi Bisa pion E6 Bisa pion E5 Atau satu lagi pion B5 Disini, Magnus Kersen menaikkan pion E6 Pelajari teman-teman Langkah Andrau Membuat keadaan berubah Gajah ke E3 Setelah itu Hitam gajah ke E7 Jelas persiapan rokade sayap raja Yang dilakukan oleh kedua pemain Bila itu memungkinkan Tetapi Disini Andrau melakukan langkah spektakuler teman-teman Membuat buyar Magnus Kersen Pion G4 Melihat hal ini Magnus tidak melakukan rokade sayap raja Tetapi dia menggembur Melalui pion Ke B5 Next Jelas Andrau dengan tujuan utamanya Terus menaikkan pion G dan mengancam kuda Dan kuda mundur ke D7 Berikutnya Pion A3 Menghambat pergerakan pion untuk ke depan Dengan disini Telah diberikan pion secara gratis oleh Andrau Dampaknya apa teman-teman Kita pelajari Menteri dinaikkan ke D2 Dan Pertukaran perwira terjadi Berikutnya Magnus Kersen Telah unggul satu pion Dia mengeluarkan menteri Tetapi Disini tidak ada artinya Teman-teman Maka dari itu Putih Menggeser bentengnya Ke jalur G1 Apabila menteri Pukul pion A2 Maka benteng akan Pukul pion yang ada di G7 Melihara hal itu Magnus Kersen Mengantisipasi pion tersebut Satu langkah ke depan Ke G6 Berikutnya Andrau mengambil langkah inisiatif Melakukan rokade sayap menteri Disini Menteri ditarik kembali ke E7 Seperti tidak ada langkah Ataupun Langkah berarti yang dilakukan sebelumnya Menteri ke H4 Putih pion F4 Teman-teman Menghampat pergerakan pion Untuk ke depannya Tetapi disini Balasan dari Magnus Kersen Mengeluarkan gajah Dan mengancam pion yang ada di E4 Raja bergeser Ke B1 Lalu kuda dinaikkan ke C6 Mengajak pertukaran kuda Dan Lihat Andreu melakukan langkah Berlihat Memukul pion dengan kuda Jelas terlihat Tujuan kuda ini akan ditempatkan ke C7 Mengancam Raja dan benteng Coba kita berandai teman-teman Apabila benteng Menjaga posisi jalur C Maka putih pukul kuda dengan kuda Dan kuda dipukul oleh benteng Langkah berikutnya Jelas Menteri ke D4 Mengancam benteng Dan mengancam pion yang ada di D6 Rokade Saya berajak adalah konoli hitam Kuda pukul pion Dan mengancam gajah Ini sangat unggul untuk putih Kita kembali ke partai asli Magnus Kersen Memakan kuda tersebut dengan pion Teman-teman Yaps Apa konsekuensi dari dampak ini Putih melakukan pertukaran Kuda pukul kuda Dan kuda dipukul dengan gajah Berikutnya Menteri ditempatkan ke C3 Mengancam gajah dan benteng Hitam hanya bisa menyelamatkan Salah satu dari perwiranya Magnus Kersen Menyelamatkan bentengnya Dia melakukan rokade Saya berajak Jelas Setelah hal itu Menteri pukul gajah Next Disini Magnus Kersen Menaikkan pion D5 Membuka diagonal untuk menteri Berikutnya Putih Mengambil langkah brilian kembali Apa itu? Langkah andraw Yaps Memukul pion dengan pion Magnus Kersen Tidak memukul pion kembali Tetapi menggeser benteng Dan mengancam menteri Lalu putih mengajak Pertukaran menteri Hitam tidak menerimanya Teman-teman Kita berandai apabila Benteng pukul menteri Jika Markus Kersen Melakukan hal itu Ini dampaknya Pion pukul menteri Dan satu langkah lagi Akan promosi Kuda terancam oleh benteng Apabila benteng melindungi kuda Maka gajah akan pukul pion Dan mengancam 2 kali Posisi kuda yang ada di D7 Benteng menutup pergerakan Pion agar tidak promosi Maka kuda dipukul dengan benteng Ini yang akan terjadi Teman-teman Unggul satu perwira Dan pion bebas A, B, dan C Sangat mudah Untuk menjadikan promosi Kita kembali Ke partai aslinya Disini Magnus Kersen Menolak pertukaran menteri Teman-teman Dia menurunkan menteri Ke D8 Jelas Menteri pukul pion yang ada di B5 Lagi-lagi Menteri diancam oleh benteng Menteri mundur ke C4 Berikutnya Benteng pukul pion Dan pion tidak bisa memukul benteng Kalian raja dipin oleh benteng yang ada di B8 Selanjutnya putih Kembali lagi mengajak pertukaran menteri Karena dia telah unggul satu pion Dan pion bebas Maka Magnus Kersen menolak Menggeser menteri ke E8 Lalu benteng membantu Untuk menteri bisa mendobrak pertahanan Sekaligus benteng akan ditukarkan nantinya ke A5 Magnus Kersen Menurunkan benteng ke A4 Mengancam pion yang ada di F4 Lihat teman-teman Putih mengajak pertukaran Dan disini Magnus Kersen Menolaknya Memindahkan benteng ke B4 Mengancam posisi pion Yang ada di B2 Pion dinaikkan satu langkah Dan Benteng mengancam menteri Terlihat seperti berimbang teman-teman Tetapi langkah Krusial Ataupun langkah strategi yang sangat cerdas Dilakukan oleh putih Setelah menteri Maka kali ini Gajah mengancam benteng Benteng ditempatkan ke B4 Lihat Menteri Tiga kali sudah mengajak pertukaran Lagi-lagi Magnus Kersen Pasti menolaknya Apa langkahnya teman-teman Yops Menempatkan Menteri ke F6 Disini Andro E.C. Penko Melakukan Manuver Benteng ke A8 Jelas Sudah mulai berbahaya Apabila teman-teman beranggapan Menteri pukul kuda Kita berandai Maka ini yang akan terjadi Teman-teman Posisi skak Raja bergeser ke C1 Lalu skak oleh menteri Ditutup oleh benteng Maka skak mat Tidak bisa dihindarkan oleh putih Maka dari itu Menteri tidak pukul kuda Karena itu kuda beracun Yang dipersilahkan oleh Magnus Kersen Andro E.C. Penko Mengetahui Kita kembali Putih tidak pukul kuda Dengan menteri Melainkan benteng Ditempatkan ke A8 Mengajak pertukaran Tidak ada pilihan Untuk Magnus Kersen Teman-teman Silahkan makan bentengnya Dan itulah yang dilakukannya Setelah itu terjadi Maka gajah Memukul benteng Langkah berikutnya Menteri Menempatkan ke F5 Ada ancaman Kepada pion Maka mudah saja Raja melepaskan pinan Dari benteng Lalu benteng mundur Ke B5 Lihat langkah putih Teman-teman Seperti tidak berbahaya Untuk hitam Tetapi Dia mendapatkan kuda Setelah itu Benteng menempatkan ke C5 Mengancam pion Ada di C2 Mudah saja Benteng bergeser ke C1 Melindungi pion Berikutnya Menteri ke F4 Dan ini yang terjadi Teman-teman Putih skak Raja naik Dan Brilliant move Pion D7 Satu langkah lagi Pion yang imut Akan berubah menjadi monster Apa yang bisa dilakukan oleh Magnus Kersen Dengan kondisi seperti ini Menurunkan menteri Dan posisi skak Ditutup oleh pion Dan informasinya teman-teman Disini dia menyerah Kita lanjutkan Setelah ini terjadi Maka pion tersebut Bertukar Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya